Harga bawang dan cabai di sejumlah pasar tradisional di Jakarta masih terpantau tinggi. Di pasar palmera harga bawang mencapai Rp70.000 per kilogram dan cabai keriting mencapai Rp80.000 per kilogram. Di pasar palmera Jakarta Barat harga bawang dan cabai saat ini masih terpantau tinggi. Harga bawang mencapai Rp70.000 per kilogram dan cabai keriting mencapai Rp80.000 per kilogram. Menurut para pedagang, kenaikan ini dikarenakan keterbatasan tenaga kerja setelah Hari Raya Idovitri. Selain itu, cuaca buruk juga menimbulkan gagal panen yang berimbas berkurangnya ketersediaan. Kalau cabai-cabai merah sekarang naik lagi. Yang kemarin Rp40.000, sekarang jadi Rp70.000. Kalau bawang merah normal kan kesaran Rp35.000, Rp30.000, sekarang jadi Rp60.000, malah kemarin sampai Rp80.000. Kan habis lebaran mungkin apa ya, belum pada datang yang ini, yang upasin terus. Jadi barang dari sononya agak ini, telat jadi. Ya kalau sekarang memang terlalu berat, karena ekonomi sekarang kan lagi begini, lagi goncang. Tambah lagi harga itu untuk sembahkon naik, sini naik semua. Jadi orang-orang pada keberatan, ya kalau bisa di bawah itu sedikit deh, turunin sedikit lagi. Kenaikan harga ini tentunya membuat para pembeli resah. Masyarakat berharap agar pemerintah dapat segera mengatasi kenaikan harga-harga tersebut. Dari Jakarta, Anggita Maura, Jemi Jasin melaporkan.